saat ini mencapai 2.611 orang selain itu pendengar Bepom telah mengeluarkan izin darurat untuk vaksin Sinovac sementara itu Kabupaten Lembata krisis air bersih dan Kabupaten Nd tidak memiliki dokter anestesi yang nantinya akan dibahas secara mendalam di dialog interaktif di pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah dan saat ini pendengar untuk topik pertama pasien COVID-19 di NTT saat ini dikabarkan sudah mencapai 2.611 orang bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Nusa Tenggara Timur Dr. Meserasi Ataupa kita akan mengetahui informasi selengkapnya Pak Kadis, selamat pagi Pak Kadis, ini Nusa Tenggara Timur saat ini katanya sudah mencapai 2.611 orang yang terdampak atau terpositif dinyatakan positif COVID-19 ini tampilnya apa nih Pak Kadis dari sebelumnya? Pak Kadis, selamat pagi dia mencapai 2.611 orang terdampak atau terdampak atau terdampak atau terdampak atau terdampak Pak Kadis Pak Kadis, pendengar terputus kami kembali mencoba menghubungi Kepala Dinas Kesehatan Nusa Tenggara Timur Dr. Meserasi Ataupa kita akan mengetahui ini peningkatan setelah libur Natal dan Tahun Baru kemarin pendengar Nusa Tenggara Timur saat ini menjadi 2.611 orang positif COVID-19 dan ini dari kabupaten mana saja nih penyumbang penambahan kasus COVID-19 ini pendengar dan sampai saat ini apa upaya dari Satgas COVID-19 sendiri dalam upaya untuk menekan peningkatan kasus di Nusa Tenggara Timur ini pendengar ya apalagi ini sudah mengalami peningkatan kasus ya dan ini penyumbang terbanyak ini dari kabupaten mana selengkapnya nanti kita akan mengetahui bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Nusa Tenggara Timur Dr. Meserasi Ataupa dan pendengar ya seperti yang kami informasikan juga bahwa kami hadirkan informasi lainnya di lintas NDA pagi ini baik Pak Kadis terputus dari Pak Kadis kita dilanjutkan ini sebelumnya dari 2.611 ini ada penambahan berapa orang nih sampai menjadi 2.611 ini Pak jadi rata-rata setiap hari terus kita menemukan penambahan turut teman-teman disurut teman-teman terputus dari dari ini pun juga pelaku manusia pada unyinya yang mahal padinya masih tidak cepat kalau disipin sekarang kita menetapkan terlalu 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 Oke Pak Hadis tadi Anda sampaikan bahwa ini Salah penyebabnya adalah liburan Natal dan Tahun Baru ya Di samping itu juga masyarakat yang mulai jenuh nih Dalam menerapkan protokol kesehatan Dari Satga sendiri Ada strategi apa nih Sehingga masyarakat tidak jenuh Tapi masyarakat tetap dengan kesadarannya Ini tetap mematuhi protokol kesehatannya Pak Ini persetuan teknologi Sosialasi Mempunyai semua Bagi dibawah Bapak ini bahagian banyak Suruh 1,4 Ini kesehatan Illinois Kesehatan Tennessee Dan Belajari Kesehatan psy Kesehatan Tapi tidak bosan-bosan Untuk mau Kesehatan Kesehatan Nah ini untuk 2611 orang ini Dari kabupaten mana saja nih Pak Penambahan kemarin Penambahan Penambahan ini Menakna Akala Men因为 Penambahan 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 So So Ini agak-agak butik Selainnya itu di Endo Ini kalau besar Ini mungkin Sangat baik Masyarakat yang baik Jadi NTT saat ini berstatus apa nih Zona apa kita NTT pak Maka rata semuanya kan ada kasut Jadi kita bisa Kita bebas lagi gitu Tapi prinsip Sekarang harus baga diri Baga diri juga keluarga Dan baga kesantikan Baga yang gak Baga kesantikan Baga kesantikan Bapak Kadis terima kasih Pak Kadis untuk informasi Anda Pagi hari ini selamat pagi Selamat beraktifitas kembali Salam sehat Pak Kadis Salam sehat Sudah bersama kita pendengar Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur Dr. Meseresi Atau Pak ini terkait dengan peningkatan kasus COVID-19 di Nusa Tenggara Timur Yang saat ini mencapai 2.611 kasus Radio Republik Indonesia RR Terima kasih telah menonton!